Halo, jumpa lagi dengan saya The Man from X9 Kisah kali ini berasal dari teman saya yang menceritakan tentang temannya, ya temannya teman saya gitu Teman dari teman saya itu memiliki bapak memiliki ayah yang disegani lah di tempatnya disegani dan dia setiap minggu seminggu sekali, lupa saya entah hari Jumat-Jumatan seminggu sekali itu dia Jumatannya ada di Mekah pokoknya seminggu sekali dia pergi ke Mekah, padahal dia berada di Indonesia ya, ajaib ya mungkin memang ada seperti itu yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan namun ada juga yang sesuatu yang tidak semestinya yang bisa terjadi seperti itu contohnya adalah kisah dari teman dari teman saya ini ayahnya seperti itu seminggu sekali pergi ke Mekah nah, suatu saat ayah ini wafat ayahnya ini wafat dan semasa hidupnya itu anaknya itu putranya itu teman dari teman saya ini tidak boleh masuk ke dalam sebuah kamar milik ayahnya seluruh keluarganya tidak boleh masuk ke kamar itu nah, saat ayahnya wafat dia coba masuk ke kamar ayahnya yang tidak boleh dimasuki itu nah, saat dia buka dia masuk ada sesosok jin besar yang tertawalah ia terkejut dia terkejut namun tidak dia hiraukan dan di dalam kamar itu anehnya ada sebuah WC duduk sebuah ruangan tapi di dalamnya ada sebuah WC duduk dan di pijakannya itu ada engsel ada engsel bisa dibuka tutup di pijakan kakinya WC duduk itu saat dibuka di engsel di pijakan kakinya itu ada Al-Quran ada Al-Quran teman-teman Masya Allah Al-Quran ini sudah ditaruh di tempatnya kaki di WC duduk padahal ayahnya ini seminggu sekali ke Mekah Astagfirullah nah kemudian dia menghadap ke jin itu akhirnya jin itu menawarkan apakah kamu mau aku bawa ke Mekah ya si anak ini putranya ini sebenarnya sih gak mau ya ya secoba aja dia karena penasaran dia bilang mengatakan ya oke bawa saya ke Mekah namun pada akhirnya si putra tersebut anak dari bapak yang sakti tersebut bisa ke Mekah nyata dibawa jin ya dibawa oleh jin itu ke sebuah tempat kosong hutan itu pulau kosong tak apa sama jin itu dan disitu dia kaget dong kok saya dibawa ke sini katanya mau dibawa ke Mekah jin itu mengatakan oke aku akan membawamu ke Mekah tapi bersujudlah dulu kepada aku aku akan membawamu ke Mekah seminggu sekali tapi kamu harus bersujud kepada aku nah pemuda ini mempunyai tauhid yang bagus yang baik la ilaha illallah tidak yang berhak disujudi kecuali Allah dia mengatakan enggak lah aku hanya bersujud kepada Allah saja enggak akan aku bersujud kepadamu kalau begitu aku akan meninggalkanmu disini kata jin tersebut maka anak itu menjawab oke tinggalkan saja aku disini enggak apa-apa aku enggak akan pernah bersujud kepadamu akhirnya anak itu putra itu ditinggalkan disitu selama berapa ya selama seminggu atau apa entah bagaimana dia hidup akhirnya dia bisa keluar dari tempat itu nanti selamatkan orang tak apa lupa saya akhirnya dia bisa keluar dari tempat itu dan selamat sampai saat ini dia selamat dan dia menceritakan semua ini kisah ini dari kisah tersebut kita simpulkan bahwa sesuatu yang kita lihat mulia belum tentu seperti apa yang terlihat dan sesuatu yang terlihat hina belum tentu seperti apa yang kita lihat dan kita hanya memandang kebaikan Allah saja jika kita mandang baik orang silahkan tapi jangan terlalu berlebihan apalagi sesuatu yang aneh seperti itu Wallahu'alam Mungkin ini aja kisah dari saya kita pertebal keimanan khususnya bulan Ramadan ini semoga-moga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah amin Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati